Farel Prayoga Imbas dari penampilannya tersebut kini Farel Prayoga tengah dibanjiri job dan tawaran iklan Kabarnya selain menerima honor full dari Istana Negara, Farel Prayoga juga menerima saweran dari sejumlah artis dan para menteri yang jumlahnya nyaris ratusan juta rupiah Farel Prayoga juga dihadiahi sepeda khusus oleh Jokowi setelah tampil sukses di Istana Negara Usai terkenal kehidupan penyanyi cilik tersebut berubah 180 derajat Namanya dieluk-elukan, sering diajak foto dan tentunya berkantong tebal Kepulangannya di kampung halaman Banyuwangi juga disambut antusias bakpah lawan Dikutip portal jember.com inilah kekayaan terbaru penyanyi cilik asal Banyuwangi ini, Farel Prayoga 1. Mobil Farel Prayoga diketahui telah membeli mobil mewah untuk keluarganya Bocah kelas 6 SD itu rupaya enggan memakai uang hasil jeripayanya untuk hura-hura Hal itu terbukti soal cita-citanya saat kembali ke Banyuwangi Farel Prayoga hanya ingin memborong jajan kantin di sekolahnya untuk sekedar mentraktir teman-temannya Borong jajan di kantin, yang harga 500 rupiah itu, buat teman-teman, terangnya dikutip dari Youtube Gossip Mania 2. Rumah Mewah Selain membeli mobil mewah, Farel Prayoga juga tampak tengah membangun istana mewah yang akan ditempati bersama keluarganya Seperti banyak diberitakan sebelumnya, Farel Prayoga hidup sederhana bersama ibu dan bapaknya di desa Di rumah Farel juga tidak ada televisi serta beralas tanah Saat diminta pindah ke ibu kota, Farel Prayoga lantang menolak sebab tetap ingin berkembang di tanah kelahiran dan melanjutkan sekolahnya di Banyuwangi 3. Uang Jutaan Rupiah Farel Prayoga menyebut jika bayaran yang telah ia terima meski bisa digunakan untuk membeli semua angan dan keinginannya Farel lebih memilih untuk menabung uang tersebut untuk keperluan masa depannya Sebenarnya bisa buat beli apa-apa tapi gak mau ditabung saja uangnya, lanjutnya Lanjut berita selanjutnya Aksi penyanyi cilik Farel Prayoga sukses menggoyang istana dengan lagu Ojo di Bandingke Setelah upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022 Bahkan, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan ibu negara Iryana, terhibur oleh penampilan bocah berusia 12 tahun itu Kepala negara tampak tertawa saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama Pak Jokowi di bayi pertama lagu tersebut Setelah lagu memasuki ref, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara ibu Iryana berjoget, begitu juga dengan para undangan yang hadir Taoyako, aku ya ora mampu Mungsaku aku mencintaimu Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi, tembang Farel yang disambut tepuk tangan dari para hadirin, dipantau secara virtual Awalnya, lagu tersebut dinyanyikan oleh Denny Cagnan bersama Abah Lala Kemudian Farel menyanyikan kembali lagu tersebut sehingga membuat banyak warga net, netizen, menggunakan lagu itu sebagai latar musik di media sosial Sebelum bisa menyanyi di depan Jokowi, Farel yang kini duduk di kelas 6 SD di Banyuwangi, Jawa Timur ini dulunya merupakan seorang pengamen jalanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.